Liverpool ramaikan perburuan Martin Zubimendi. Menurut laporan Football Transfer, Liverpool memproyeksikan Zubimendi sebagai tilar lini tengah mereka yang baru. Di musim panas kemarin, Liverpool kehilangan sosok Fabinho. Sebagai gantinya mereka merekrut Wataru Endo. Namun Endo saja dirasa tidak cukup untuk meng-offer posisi gelandang bertahan itu. Jadi Liverpool memutuskan untuk merekrut gelandang bertahan baru, dan Zubimendi dirasa cocok untuk kebutuhan mereka itu. Adrian Rabio terikat kontrak dengan Juventus hingga 30 Juni 2024. Jika Rabio benar-benar berstatus bebas transfer, dia tidak akan ada kekurangan klub yang tertarik untuk mengajukan proposal. Inter Milan dan Barcelona masuk nominasi. Kabar terbaru dari Bild di Jerman, menunjukkan Bayern Munich siap mendekati pemain internasional Perancis itu. Bahkan Rabio diakini akan jauh lebih murah dibandingkan target Bayern Munich lainnya, termasuk Martin Zubimendi dan Schoenig. Chelsea masih belum bisa bangkit selepas ditinggal oleh Roman Abramovic. Saat ini, The Blues masih ada di posisi ke-11 klasemen Liga Inggris dengan raihan 31 poin. Hal itu yang diakini membuat Enzo kurang betah di Chelsea. Dario Sport yang mengklaim bahwa Enzo menawarkan diri ke Barcelona via agennya, Uriel Perez. Namun ada satu ganjalan untuk niat Enzo Fernandes pindah ke Barcelona. Kondisi keuangan Belgrana yang tak stabil menjadi penghambatnya. Kepindahan Alphonso Davies ke Real Madrid diragukan karena back kiri tersebut telah memulai negosiasi dengan tim Premier League. Kabarnya, klub yang dimaksud adalah Liverpool. Menurut media katalan El Nacional, kontrak Davies dengan Bayern Munchen akan berakhir pada 2025. Kemungkinan besar, pemain asal Kanada itu tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Allianz Arena. Los Meringues telah disebut-sebut sebagai calon pelamar Davies untuk sementara waktu di tengah ketertarikan Liverpool. Frankie de Jong terbuka pindah ke Manchester United. Menurut laporan Relevo, De Jong memutuskan untuk pergi karena ia merasa situasi di Barcelona tidak menentu. Di musim depan Barcelona akan berganti pelatih. Di sisi lain, Barcelona juga mengalami masalah finansial yang cukup pelik. Ia merasa karirnya bisa terhambat jika tetap bertahan di Camp Nou. Itulah mengapa sang gelandang mempertimbangkan serius untuk pergi. Menurut laporan tersebut, De Jong kini membuka kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United. Tiga angka yang diraih dari rumah sendiri tersebut semakin mengokohkan posisi Leverkusen di kelasemen sementara Bundesliga. Di samping itu, Leverkusen juga memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di semua ajang kompetitif. Dinukil dari Skwaka, Bayer Leverkusen kini tidak terkalahkan dalam 31 pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini. Magis dari Sabi Alonso mampu membuat Leverkusen bertransformasi menjadi kekuatan hebat di Eropa saat ini. Liverpool mencetak rekor penonton terbanyak di Anfield saat menghadapi Burnley di Liga Primer akhir pekan ini. Hal itu disebabkan bagian tingkat atas Tribune Anfield Road baru dibuka menjelang pertemuan klub di Liga Primer melawan Burnley. Dengan pembukaan Tribune baru, klub mencetak rekor kehadiran Liga baru di Anfield melawan Clarets. Dengan 59.896 penggemar memadati untuk menyaksikan aksi tersebut. Liverpool bersaing dengan Arsenal untuk dapatkan Nico Williams. Nico Williams telah menghasilkan 5 gol dan 10 asis dalam 24 penampilan musim ini, yang membuat jumlah kontribusi golnya menjadi 34 sejak menembus tim utama Athletic Club. Pemain sayap ini tentu saja menarik perhatian para klub elit Eropa salah satunya Liverpool. Namun mereka harus menghadapi persaingan dari Arsenal jika mereka ingin mengontrak Nico Williams dalam waktu dekat. Menurut Mirror, The Gunners melihat Williams sebagai calon pelapis buka Yosaka. Namun sang penyerang tidak akan dibanderol dengan harga murah karena baru saja menandatangani kontrak baru di Bilbao. Barcelona juga memantau perkembangan Julian Nagelsmann. Barcelona mempunyai tugas besar untuk mencari pengganti Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala klub di akhir musim. Menurut Sport, sejumlah nama mencuat salah satunya adalah Julian Nagelsmann, yang saat ini menangani tim nasional Jerman. Kontraknya akan habis setelah kejuaraan Eropa 2024, dan kemungkinan besar tidak akan melanjutkan kontraknya. Masih berusia 36 tahun, Nagelsmann telah melatih di level tertinggi sejak 2016 ketika ia mengambil alih tim senior Hoffenheim. Saat itu usianya baru 28 tahun, dan lebih muda dari beberapa pemainnya. Di incar Liverpool, David Hanko justru perpanjang kontrak di Feyenoord. David Hanko adalah salah satu dari banyak back tengah berkaki kiri yang disebut-sebut berpotensi pindah ke Anfield dalam beberapa bulan terakhir, back tengah, yang juga bisa tampil sebagai back kiri, akan cocok dengan profil perekrutan Liverpool. Namun, jika dia meninggalkan Feyenoord pada musim panas ini, David Hanko harus didatangkan dengan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya dia menandatangani kontrak baru dengan klub Belanda tersebut. Hanko memperpanjang masa tinggalnya hingga 2028, dan masih harus dilihat apakah kontrak barunya memiliki klausul pelepasan. Arsenal menghajar tuan rumah West Ham dalam duel pekan ke-24 Premier League. Squad Mikkel Arteta menang dengan skor telak 6-0. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat. West Ham cukup tangguh saat bermain kandang musim ini, meski begitu, kali ini The Gunners menyuguhkan permainan terbaik musim ini untuk menggulung West Ham. Pesta gol Arsenal dimulai oleh William Saliba di babak pertama. Selanjutnya, dua gol Bukayosaka, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, dan Declanrice. Hasil ini menjaga posisi Arsenal di peringkat tiga klasemen sementara Liga Inggris, menyamai poin Manchester City. Hasil Aston Villa versus Manchester United, skor 1-2. Aston Villa dipaksa bertekuk lutut oleh Manchester United di pertandingan pekan ke-24 Premier League di Villa Park. Pertandingan ini berlangsung dengan menarik. Kedua tim saling adu serangan dan menghasilkan sejumlah peluang. Gol Aston Villa dicetak oleh Douglas Lewis. Sementara itu gol Manchester United dihasilkan oleh Rasmus Hojun dan Scott McTominay. Dengan hasil ini, Manchester United mengemas 41 angka dari 24 pertandingan. Mereka kini ada di posisi 6 klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Aston Villa tertahan di peringkat lima dengan koleksi 46 angka. Hasil Sevilla versus Atletico Madrid, skor 1-0. Sevilla versus Atletico Madrid berlangsung di Ramon Sanchez Pizuan. Sevilla kemudian memimpin 1-0 di menit ke-15. Isaac Romero mencetak gol lewat sundulan dengan memanfaatkan situasi sepak pojok. Tak ada gol tercipta sepanjang babak kedua. Sevilla pun menang dengan skor 1-0 dan untuk pertama kalinya meraih kemenangan beruntun di La Liga musim ini. Berkat kemenangan ini membuat Sevilla kini duduk di posisi ke-15 dengan 23 poin. Sementara Atletico diurutan ke-4 dengan 48 angka. Hasil Barcelona versus Granada, skor 3-3. Granada sukses menahan imbang Barcelona di pertandingan pekan ke-24 La Liga di Estadi Olimpik Luis Companys. Pertandingan ini berjalan kurang greget di babak pertama. Namun di babak kedua, laga ini menjadi amat sangat menarik karena kedua tim saling balas mencetak gol. Gol-gol Barcelona dihasilkan oleh dua gol Lamine Yamal dan Robert Lewandowski. Sementara gol Granada dipersembahkan Richard Sanchez, Facundo Pelistri, dan Ignasi Mikuel. Hasil ini membuat Barcelona mengemas 51 angka dari 24 laga dan mereka tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga Spanyol. Sementara itu Granada mengemas 13 angka dan terpuruk di peringkat 19. Hasil AC Milan versus Napoli, skor 1-0. AC Milan menang tipis atas Napoli di pertandingan pekan ke-24 seri Adi San Siro. Pertandingan ini berlangsung cukup menarik. Sejumlah peluang bisa diciptakan oleh kedua kubu. Hanya saja lini serang kedua tim sama-sama kurang klinis. Alhasil cuma satu gol saja yang tercipta yakni melalui Theo Hernandez. Hasil ini membuat Milan mengemas 52 angka dari 24 laga dan mereka bertahan di posisi tiga klasemen seri A. Sementara itu Napoli sekarang tertahan di posisi 9 dengan koleksi 35 angka. Hasil Nigeria versus Pantai Gading, skor 2-1. Final Piala Afrika 2023 tersaji di Olympic Stadium of Abimpe, Abidjan. Nigeria mampu mencetak gol duluan, sang Kapten William Troostekong menanduk bola dari situasi tendangan sudut di menit ke-38. Kebuntuan Pantai Gading pecah. Frank Kesi sukses menanduk bola, dan gawang sang elang jebol juga di menit ke-62. Pantai Gading comeback, gantian unggul 2-1 di menit ke-81. Adingra mengirim umpan disambut halar menyontek bola ke dalam gawang. Pantai Gading menang 2-1, jadi juara di kandang sendiri, sekaligus menambah koleksi gelar kampiun Piala Afrika jadi tiga kali. Terima kasih telah menonton!